yang tebal, yang warnanya tebal kayak gini itu banyak yang nonton tapi kalau yang warnanya pudar itu yang nonton sedikit nah oke, jadi disini aku ajari ya teman-teman jam 1 siang itu gak ada yang nonton jangan sampai upload di jam malam tanda-tanda video short kamu akan berkembang kalian harus perhatikan guys, ini semua demi perkembangan akun kalian jadi disini kalian harus memahami tanda-tanda kalau akun kalian itu dalam keadaan sehat dan akan berkembang oke, jadi disini akan aku bahas tuntas di jam berapa juga kamu harus upload video nanti disini akan aku bahas cara melihat di youtube studio jadi kita mempunyai data masing-masing untuk melihat kapan sih kita harus upload video video panjang maupun video short dan di data analitik nanti udah tersedia pastinya data analitik punyaku dan punyamu itu udah berbeda ya tapi nanti disini akan aku ajari cara melihat penonton kamu membuka youtube itu kapan dan kapan kita harus upload video ya tapi sebelumnya disini aku akan menjelaskan buat teman-teman tanda-tanda akun kamu itu sehat dan tanda-tanda akun kamu itu akan berkembang yang pertama ketika kalian baru upload video ya pastinya kalian pernah kan baru aja aku upload video aku tinggal beberapa jam udah banyak yang nonton udah banyak yang komentar terus kayak orang berbondong-bondong membagikan video kita kayak di bagian share itu kayak ada tanda gitu loh kayak ada tanda video kamu dibagikan di pemberitahuan kan pasti ada seperti itu ya guys ya nah jadi tanda-tanda akun kamu sehat itu kalau kamu tinggal beberapa jam itu misalnya nih yang nonton loh udah 50 terus kalian refresh lagi tiba-tiba udah 100 kalian refresh lagi tiba-tiba udah 150 nah itu adalah tanda-tanda akun berkembang dan tanda-tanda akun kalian itu dalam keadaan sehat pastikan kalian buat konten ini khusus video panjang dan short ya jadi ini khusus youtube bukan facebook untuk facebook nanti akan aku bahas di video lainnya di video berikutnya ya guys ya nah untuk facebook nanti yang lagi tanya-tanya kemarin mengenai facebook akan aku buatkan sendiri ya guys ya di video yang berikutnya disini aku mau fokus dulu di video short dan video panjang agar kalian itu lebih semangat lagi bikin konten agar mengetahui ini sebenarnya akun aku sehat apa enggak sih kok yang menonton sedikit nah kayak gitu ya nah tapi buat kalian yang baru banget bikin konten ketika kalian mengalami video kalian menurun atau video kalian belum banyak yang nonton itu jangan khawatir guys itu udah hal yang biasa karena video kalian masih sedikit nah nanti akan berjalan dengan seiringnya waktu ketika video kalian udah banyak banget makanya itu aku saranin kamu untuk konsisten rajin dan jadwalkan konten kalian agar mudah dihafal audien kamu pastinya penontonku dan penonton kamu itu berbeda guys jadi yang mengetahui itu cuma kamu aja cara melihatnya dimana ya di youtube studio nanti kita akan belajar melihat jam berapa kita harus upload video dan kapan sih penonton kita membuka hp kayak gitu ya kalau video kamu udah pernah ditonton sama satu orang aja otomatis video kamu akan berseliweran di beranda youtube orang yang nonton itu tadi makanya ya guys ya kalau kalian mendapatkan penonton yang banyak itu kesempatan kalian jangan pernah libur untuk upload video itu kesempatan kalian untuk bikin konten terus agar dia tetap mondar-mandir di beranda youtube orang yang nonton tadi jadi sistemnya youtube itu kalau video kamu ditonton ke 10 orang dia akan menyebarkan lagi ke 50 orang dan ditonton sampai habis ke 100 orang lagi nah caranya mempertahankan penonton itu seperti apa cara mempertahankan penonton itu ya kamu harus bikin konten yang dia suka ya yang dia suka jadi disini aku mempunyai cara cara melihat orang itu suka apa enggak dengan video kita itu dengan cara kamu harus ATM apa sih ATM itu amati tiru modifikasi konten sendiri jangan ATM konten orang lain jadi gini kalau misalnya video kamu dari sekian misalnya ada 10 video kamu ada 10 video kamu di 10 video ini ada penonton ada video yang meledak ya walaupun enggak banyak banget tapi ada beberapa yang oh mungkin video yang ke 7 itu penontonnya lumayan banyak nah kalian tiru bikin video seperti itu kalian coba bikin seperti itu di penonton di video yang banyak tadi nah kalian bikin seperti itu kalau emang itu udah banyak yang nonton lagi berarti kalian harus bikin konten seperti itu lagi yang video kamu yang sepi misalnya kalian mempunyai beberapa tema misalnya sekarang temanya memasak besok temanya tutorial game kayak gitu nah kalau misalnya di tutorial game itu banyak yang nonton kalian ATM-in di bagian yang video yang game kalian bikin konten game yang banyak banget tapi kalau di tutorial yang memasak itu yang nonton sedikit berarti emang audien kalian itu tidak menyukai tutorial memasak kayak gitu ya guys ya bahkan bahwa teman-teman mulai sekarang belajar mengenali penonton menyukai video aku video apa contohnya kalau aku ya aku sekarang lagi membahas tentang seputar tutorial tutorial youtube tutorial facebook tutorial aplikasi yang sejenis tutorial yang dimana kita itu harus bikin konsisten bikin seperti itu dan pastinya setiap hari pun aku juga cari referensi cari referensi aku melihat konten aku berkembangnya seperti apa jadi pengalaman aku selama ini akan aku kasih berbagi ke teman-teman walaupun kita ini ya aku dan konten kreator yang lainnya itu tidak bisa disamakan ilmu cara melakukan cara eksekusi video kita masing-masing itu tidak bisa disamakan konten kreator A konten kreator B itu mempunyai cara masing-masing untuk menjelaskan dan pastinya dalam kesehatan akun itu pasti berbeda disini aku cuma berbagi pengalaman buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang dan semangat terus karena video aku ini akan menjelaskan dan akan menuntun kalian pelan-pelan sesuai dengan pengalaman aku cara bikin konten yang baik itu seperti apa ya walaupun aku bukan suhu banget walaupun aku bukan guru yang benar-benar bisa tapi disini kita sama-sama belajar apa yang aku katakan ke kalian itu adalah pengalaman yang telah aku lakukan disini kita akan melihat kapan sih orang menonton video kita dan kapan kita harus upload video kita jangan lupa kalian subscribe untuk video aku selanjutnya karena aku mau bikin konten penghasilan terbanyak penghasilan trik cara mendapatkan penghasilan terbanyak di video kita langsung aja praktek cara melihat penonton dan cara kapan kamu harus upload video jadi sekarang kalian buka youtube studio kalian masing-masing disini aku mau memperlihatkan kapan penonton membuka youtube video kalian dan kapan kalian harus upload video pastinya youtube studio kalian harus cek terus di playstore kalian agar kalian itu mendapatkan update-an terbaru kalau ada update-an terbaru kalian harus buru-buru mengupdate ke versi terbaru agar data di youtube studio kalian juga akan terbaru juga nah disini aku sudah membuka youtube studio kalian samakan aja ya pertama kalau kalian sudah membuka youtube studio kalian buka di data analitik di bagian tengah ini di data analitik di bagian tengah ini kalau sudah kalian klik disini kan ada inspirasi ringkasan konten dan audience disini aku mau kasih lihat di audience nah di bagian ini ya di bagian penonton yang kembali disini kalian geser aja ke bawah nah disini akan ada tulisan kapan penonton anda membuka youtube kalau kita klik ya ini adalah dataku pastinya data punya aku itu berbeda sama dengan punya kamu ya guys jadi kalian samakan aja di youtube studio kalian masing-masing pastinya setiap orang berbeda cara melihatnya nah disini aku mau menjelaskan dulu di bagian ini adalah jam jam dan disini adalah hari minggu senen sasa rabu kamis jumat sabtu di setiap hari di setiap jam itu berbeda untuk warna ini warna ini pink atau ungu ya ini pink atau ungu guys coba komentar kalau aku nyebutnya ini apa pink ya ungu aja deh kalau ini warna warna ungu ini ya warna ungu ini deh terus yang tebal yang warnanya tebal kayak gini itu banyak yang nonton tapi kalau yang warnanya pudar itu yang nonton sedikit nah oke jadi disini aku ajari ya teman-teman jam 1 siang itu gak ada yang nonton di jam 1 siang itu gak ada yang nonton otomatis jangan sampai upload di jam malam yang jam 11 sampai jam 1 siang jam 1 malam ya maaf ya di jam 6 6 pagi ini 6 pagi ya ini 6 pagi jam 6 pagi ini kan pudar kalau pudar kayak gini kalian jangan upload di jam 6 pagi nah ini punya aku jadi samakan aja punya kalian kalian jangan menyamakan dataku jadi kalian kalian lihat kalian menyamakan seperti ininya kalian menyamakan cara membukanya tapi kalau melihat dan membaca datanya kalian lihat data kalian masing-masing ya terus disini kita geser ke bawah jam 12 siang nah jam 12 siang ini penonton mulai rame ini penonton mulai rame sampai jam 6 7 8 6 7 8 9 nah jadi penonton aku membuka youtube dan aku harus upload ya aku harus upload video jam 12 siang dan mulai ditonton itu jam 12 jam 1 setelah itu jam 5 sampai 5 6 7 8 9 malam ini orang mulai menonton jadi warna yang tebal ini adalah warna dimana orang-orang dan penonton kita menonton video kita ya pastinya berbeda loh ya jangan kalian melihat data analitiku kalian lihat data analitik punya kalian masing-masing ya ini minggu senen sasa rabo kamis jumat ini jam ini jam 1 siang kalian jangan pernah upload eh jam 1 malam kalian jangan upload jam malam di jam 6 punya aku ini gambarnya ini kan warnanya kan gak tebal ya jadi aku gak mau upload di jam 6 pagi nah di jam 12 siang ini mulai mulai tebal nih warnanya mulai tebal jadi disini aku upload dan nanti akan ditonton jam 1 siang sampai jam 9 malam ini kan jam 6 sore ya jam 6 sore jadi ngitungnya itu kayak kayak per garis itu dihitung jam jam 6 7 8 9 kayak gitu guys ya nah yang pudar sedikit penonton dan yang banyak ditonton itu yang warna yang tebal kalian harus upload video di warna yang paling tebal kalian samakan punya data kalian ya jangan sampai keliru kalian menyamakan punya aku kalian pasti data punya aku dan punya kalian itu berbeda nah gampang kan jadi ini adalah bukti data analitik youtube studio kreator semua semua konten kreator pasti mempunyai bukti dan data analitik masing-masing nah gitu guys nah oke itu dia cara melihat kita harus upload dan jam berapa penonton kita membuka video kita ditonton itu dia buat teman-teman jangan lupa ditonton juga ya pelan-pelan nontonnya dan jangan lupa untuk komentar video aku kemarin yang komen untuk melihat gimana bang channel aku coba dilihat nah jadi kalau aku ada kesempatan dan aku gak sibuk akan aku cek video kalian akan aku lihat gimana dan kalian harus gimana nanti aku cek tapi kalau aku sibuk ya mohon maaf ya guys ya aku gak bisa cek semuanya karena yang komentar untuk melihat bang coba cek video aku coba cek channel aku dan gimana menurut abang nah itu sebenarnya aku mau banget tapi kan yang komentar kan banyak ya jadi aku pilih random aja ya jadi kalian komentar aja di bawah semoga ini membantu kamu kita disini saling belajar satu sama lain disini aku bukan yang bener-bener pinter disini aku juga belajar juga dan jangan lupa untuk komen subscribe di bawah nanti akan aku bikin tutorial selanjutnya banyak banget ide-ide tips-tips yang penting buat konten creator pemula dan mohon maaf jika banyak-banyak salah untuk menjelaskan mohon dimaafkan ya guys dan segini aja dan see you next video guys semangat ngonten guys selamat menikmati